Intro Beberapa waktu yang lalu banyak diperbincangkan dan menjadi viral iklan produk Indonesia di Videotron Times Square New York City Iklan tersebut menampilkan video 2 komika Indonesia Babe Cabita dan Marcel Widianto sebagai bintang iklan dan produk skincare Indonesia Dan banyak lagi loh Sobat iklan-iklan dari Indonesia yang pernah terpampang di Videotron Square New York City Berikut ini Indoprime akan membahas iklan-iklan dari Indonesia yang pernah viral dan diperbincangkan di dunia maya Lalu apa saja iklan tersebut? Tonton videonya sampai selesai ya Sobat Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, dan komen ya Let's go Times Square menjadi salah satu tempat terkenal di Manhattan, New York City, Amerika Serikat Dengan kilauan billboard yang menampilkan berbagai merek barang atau juga tokoh terkenal di dunia Bahkan belakangan ini masyarakat Indonesia dibuat kagum dengan adanya merek lokal Hingga selebriti Indonesia yang terpampang di billboard kawasan Times Square New York City Deretan billboard yang terdiri di Times Square memang disewakan Baik untuk iklan maupun dipesan secara pribadi Billboard yang terpampang di Times Square sangatlah banyak Namun ternyata terdapat beberapa billboard yang dianggap sangat bergensi dan strategis Iklan pertama Iklan brand Skincare Indonesia MS Glow 4 Men Merek kecantikan MS Glow 4 Men menunjuk komika Babe Cabita dan Marcel Widianto sebagai duta merek Mereka memasang iklan kampanye di Times Square New York, Amerika Serikat Dikutip dari liputan 6 Memutuskan untuk iklan di Times Square itu karena ingin mewujudkan impian dari dua brand ambasador itu Kata Renaldi Pujiansah, Head of Campaign MS Glow 4 Men Iklan tersebut banyak mendapat respon positif Baik dari dalam negeri maupun luar negeri Renaldi pun membagikan reaksi seorang pria asing yang melihat iklan tersebut Luar biasa, mereka memakai orang sungguhan Wow, saya sangat menyukainya Ini luar biasa Saya harus mengambil video Kata pria yang dijelaskan Renaldi bernama Dimitri Manuel Iklan kedua Grup IDM World Genius tiba-tiba menjadi buah bibir setelah muncul di Times Square New York, Amerika Serikat Kreativitas tiga musisi muda, Reza Octavian, Eka Gustiwana, dan Gerard Liu semakin mendunia Setelah single Lady yang diluncurkan Maret lalu masuk peringkat pertama di platform Spotify Indonesia Dan peringkat kedua di Spotify Top 50 Global dengan 150 juta musik download dan bertahan selama lebih dari 6 minggu Sukses World Genius menembus ratusan juta digital download Membawa nama mereka tercatat sebagai musisi Indonesia Yang berhasil menampilkan single musik mereka di papan iklan elektronik atau billboard di Times Square Manhattan, New York City Iklan ketiga Brand lokal Erigo belum lama ini ramai diperbincangkan di berbagai media sosial Mulai dari Twitter, Instagram, hingga TikTok Sebabnya iklan dari brand ini muncul di billboard di Times Square New York Ada pun iklan pada billboard tersebut menampilkan kampanye Erigo bersama perusahaan e-commerce Dengan sejumlah model berpose menggunakan koleksi pakaian Erigo Dikutip dari Instagram Erigo Store Erigo is coming to New York Dengan bangga untuk pemuda-pemudi Indonesia Erigo Store bisa membawa nama brand fashion asal Indonesia ke New York, USA Kemunculan iklan Erigo di billboard Times Square Turut dikomentari oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI San Diego Uno melalui media sosialnya Bangga bisa melihat produk ekonomi kreatif Indonesia mendunia Gak tanggung-tanggung pasang iklannya di Times Square Sebuah area di kota New York yang menjadi pusat pariwisata dan ekonomi kreatif Tulis Sandiaga dalam sebuah tweet di akun Twitter miliknya Sandiaga mengaku bangga melihat Erigo sebagai produk lokal dapat mendunia Mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini berharap langkah Erigo dapat menginspirasi anak-anak muda lainnya Untuk terus mengejar cita-cita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!